Kalian anak-anakku dari segala bangsa, dari segala suku, bangsa, jenis, bahasa, pulau, dan benua Kirimkanlah berkat-berkat kalian ke rekening Aditya Nugrahanto, anakku, Jesus Kristus itu sendiri Yang telah menyamar, biarlah pangeran ilahi Kirimlah ke nomor rekeningnya, karena mereka masih memakai tubuh, darah, dan daging Untuk itu mereka masih butuh makan Butuh minum, butuh rumah, butuh peninapan, butuh mobil Ya hadih, ya bashir, ya tabib Dabi Allah khairul khulki, khairul khulki jami'an, lahu ala manasibi wal maruati Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menggunakan sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Tuhan ditangkap Yang di mana Tuhan itu telah melarikan istri orang Dan sekarang Tuhan menjadi buronan Ada Tuhan jadi buronan polisi Karena memang suami dari istri yang diculik Tuhan ini Itu sudah melapor ke polisi, kaum musimin Jadi saat ini Tuhan, Tuhannya orang Kristen ini, tengah diburu polisi Oke, demikian kaum musimin video ini Shalom saudara kasih dalam Tuhan Kembali lagi saat pagi hari ini Saya menyaksikan kesaksian lawatan dan pesan dari Tuhan Tepat jam 2 subuh, saya dibangunkan oleh Tuhan Pagi hari ini, saya mengalami jamahan Tuhan Ruh Kudus bekerja Ada sesuatu yang Tuhan selalu taruh dan untuk disampaikan Untuk kemuliaan namanya Kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan Kepada orang percaya, kepada umat Kristiani di seluruh dunia Tuhan selalu ingatkan Aku akan datang segera Aku akan datang segera Aku akan datang segera Tuhan bilang aku tidak bermain-main Aku akan datang Aku akan datang Dengar telingamu Anak-anakku, cari aku Bersungguh-sungguhlah engkau datang kepadaku Tuhan bilang Ini hambanya Mulutnya aku urapi Dia dipenuhkan dengan roh kudus Tuhan taruh di mulutnya perkataan-perkataan Alesto yang dari Tuhan Untuk disampaikan bagi umat-umat Tuhan Bagi hamba-hamba Tuhan Di akhir jaman Percaya, percaya Disor hamba rataki haba Jisus teh hari bah Tuhan Dela hati Urhaba sekare maturhade Are no ba Tuhan Dila lah Tuhan bilang Tuhan bilang Ini hambanya Mulutnya aku urapi Dia dipenuhkan dengan roh kudus Mempelai merasa bahwa Akan tiba saatnya kita akan berpisah Waktu ini sudah sangat dekat Tidak usah menangis mempelai Tangisanmu adalah cemohan bagi dunia ini Harus kuat Untuk menghadapi dunia Engkau harus kuat Mempelai kub Engkau harus kuat Untuk menghadapi dunia Untuk menghadapi fitnaan Cacian dan makian Engkau harus kuat Tetapi tunggulah waktu Waktuku berbicara kepada dunia ini Bukankah aku datang Seperti pencuri bagi mereka Kedatanganku tiba-tiba Tetapi mereka yang berjaga-jaga Mempelai ku yang berjaga-jaga Di dalam roh dan kebenaran Yang setia menuruti firmanku Akan mempersiapkan minyak pelita Bagi iman mereka Mereka akan menyiapkan pelita yang terbaik Mereka akan menuruti firman Dan apa kata roh pada saat ini Tetapi bagi mereka yang menganggap ini adalah Penghinaan dan kebodohan bagi diri mereka sendiri Sesungguhnya mereka adalah mempelai-mempelai yang bodoh Karena salib ini Karena salibmu Ku menang Karena salibmu Ku gelok Ya Orang Kristen Sudrul semua Poplak Sudah sudrul Poplak otaknya Orang Kristen Semua membingungkan dan membagongkan Soheh Di sini ada video terbaru Unggahan terbaru Bahwa Informasinya suami dari Verawati Sudah melaporkan tentang Hilangnya Verawati yang sudah tidak pulang Selama satu bulan ini Dan fakta yang mengejutkan disitu adalah Tampilnya CCTV Yang direkam oleh Tetangganya suami Verawati Dimana ketika Ibu Verawati itu Sedang kabur Dan celakanya lagi Yang dilaporin Namanya dilaporin itu adalah Korbannya Ibu Verawati Dan kemudian Pelakunya pasti juga terkait Di dalam hal ini adalah Eus itu sendiri yang sebagai pelakunya Yang menjadi pribadi ketiga Sebagai Aditya Nugrahantawa Ini akan semakin seru Kalau ada Tuhan dilaporin ke polisi Karena setahu saya Perundang-undangan di Indonesia itu Belum ada hukum yang mencakup tentang bagaimana mengatasi penculikan orang yang dilakukan oleh Tuhan Apalagi ini orangnya sudah memiliki 3 anak dan 1 orang suami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Raka Kali ini Rancid KCTV akan melaporkan Kayi itu short Kejaran orang hilang Kali ini ada kasus Febi Verawati Yang hilang pada hari selasa 29 November 2022 Yang melaporkan adalah suaminya Jadi dia Tidak menemui istrinya saat dia pulang Dan ketika dicek di CCTV tetangganya Istrinya dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal Dan belum kembali sampai saat ini Bila Sobat Raka Ada yang melihat Atau bisa hubungi redaksi Atau kontak ke polisi yang 110 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat Iwan Vila Sudah dengar sendiri barusan Ketika mungkin Anda menemui Atau menjumpai Ibu Verawati Istri Tuhan ini dimanapun berada Anda bisa menghubungi 110 Menurut Bapak yang barusan ini Atau Anda langsung menghubungi Ke channelnya dia Kalau Anda tidak tahu nama channelnya Anda boleh mengulang videonya itu Itu barusan Saya tampilin juga Nama channel videonya Anda bisa langsung ke situ Dan cek disitu Videonya masih ada Nah kemudian sahabat Iwan Vila Disini adalah Bukti yang membuktikan Ketika Ibu Verawati ini Diculik oleh Tuhan Jadi Tuhan itu membawa mobil Dan menculik Ibu Verawati ini Dan tertangkap CCTV oleh CCTV milik suami Eh CCTV milik tetangga Suami Ibu Verawati Suami yang asli Suami yang sah Saya tidak tahu Kalau yang sama Tuhan itu Sudah sah atau belum Katanya sih Kemarin itu dia dinikahi Di alam roh gitu ya Mari kita simak video CCTV-nya Ketika si Verawati ini Diculik Nah ini videonya ya Jadi Yang di depan mobil itu Itu adalah Cahaya mobil Dari sebelah kiri Jadi sudah ada mobil Yang menunggu Di sebelah kiri Hanya saja Tidak tampak Dari CCTV ini Nah itu kelihatan Cahayanya bergerak Nah itu dia mobilnya Ya Itu dia mobilnya Sepertinya itu mobil R3 itu ya Astagfirullah Ya mari kita berdoa saja Apa yang akan terjadi Semoga semuanya Segera terungkap Dan semoga Si Tuhan ini Segera tertangkap Nah Sebetulnya Saya bingung ya Saya sebetulnya Bisa saja Membantu polisi ini Untuk menemukan Letak posisi Si Aditya Nugrahanto Yang sebagai Pribadi ketiga Dari EU Situ Karena Ada rekam jejak Ya ada rekam jejak Dimana wajahnya Saya sudah dapat Kemudian rekening BCA nya Saya juga sudah Ada ya Termasuk di Channelnya Malekat Mikael Yang kemarin Saya tampilkan Di sekitar Empat hari yang lalu Itu ada channel Malekat Mikael Dan disitu Itu juga ada Rekeningnya Si Aditya Nugrahanto Seharusnya Kalau rekening itu Dicek Maka akan muncul Aditya Nugrahanto ini Tinggalnya Dimana Dan pasti Ibu Ferawati itu Berada disitu Sebetulnya Ya cuman Biarlah ini menjadi Masalah mereka Atau Biarlah ini diselesaikan oleh Ketua RT dan ketua RW nya Di RT 16 Karena ini kan perseteruan mereka Dan Toh yang menculik juga Tuhan-Tuhannya mereka Saya tidak perlu ikut campur Sebetulnya Tetapi Jika saya Dihubungi polisi Untuk dimintai keterangan Ya saya siap Cuman hanya saja Saya bingungnya begini Semisal Saya membantu Suaminya Ibu Ferawati Nah Bahayanya bagi saya Berarti Saya harus melawan Tuhannya mereka Begitu Kalau seandainya Saya melindungi Si Aditya Nugrahanto Yang sebagai Tuhan pribadi ketiga ini Saya juga bingung Artinya Saya Berkomplot Dengan Penjahat Bingungnya saya disitu Jadi saya ini harus apa Begitu ya Dan Sampai-sampai Ada video terbaru Ya Ini juga Data dan fakta Disitu muncul Wajah Aditya Nugrahanto Dan kemudian Ibu Ferawati ini Sepertinya Tidak dinafkahi Oleh Tuhan Kenapa? Karena Ibu Ferawati ini Sudah mulai Meminta donasi Kepada seluruh Makhluk Yang tinggal Di seluruh Muka bumi ini Dari Pulau Jawa Sampai Benua di luar negeri Itu dimintai Donasi oleh Si istrinya Tuhan ini Nah Berikut adalah Videonya Sudah sangat senang Dan bahagia Karena Telah bertemu Dengan Tuhan Yesus Kristus Yang menyamar Menjadi Aditya Nugrahanto Sama anakku Dia menyamar Jadi manusia Sudah turun Menjadi manusia Namanya Aditya Nugrahanto Jadi untuk itu Dalam pengungsiannya Itu diperlukan Baju Dana Makan minum Ya Untuk itu Kalian anak-anakku Dari segala Bangsa Dari segala suku Bangsa Jenis Bahasa Pulau Dan Benua Kirimkanlah Berkat Berkat kalian Ke rekening Aditya Nugrahanto Anakku Yesus Kristus Itu sendiri Yang telah menyamar Biarlah Panggeran Ilahi Kirimlah Ke nomor rekeningnya Sepanyang-panyangnya Karena mereka masih Memakai tubuh Darah dan daging Untuk itu Mereka masih Butuh makan Butuh minum Butuh rumah Butuh penginapan Butuh mobil Mereka masih Butuh makan Butuh minum Butuh rumah Butuh penginapan Butuh mobil Orang Kristen Sudrun semua Koplak Sudah sudrun Koplak otaknya Orang Kristen Semua membingungkan Dan membagongkan Soheh Yang dimana Tuhan Tuhannya orang Kristen Ini saat ini Tengah menjadi buron Oleh karena Menjadi Penculik Penculik Istri Penculik istri Orang Yang dimana Suami dari Istrinya ini Yang diculik Tuhan ini Yang dibalari Tuhan ini Dan dikawin Dan dinikahi Ini dia melapor Ke polisi Dan terus Dari pihak Tuhan juga Dari pihak Tuhannya Oten ini Pihaknya orang Kristen ini Mungkin Saat ini Dalam keadaan Kesulitan ya Karena istri Orang yang mengaku Istri Tuhan ini Dia sekarang Tengah Apa Menebarkan Nomor rekening Nomor rekening Dari BCA Konon katanya Terus Meminta sumbangan Kepada Manusia di muka bumi Semua manusia Yang ada di Bumi manapun Dari negara-negara Manapun Dimintai Tolong oleh Tuhan Untuk Mengirimkan Donasi Ataupun Mengirimkan Bantuan Berupa Finansial Begitu Uang Atau duit Yang dimana Tuhan ini Ternyata Dia Tuhan Butuh penginapan Dan juga Butuh rumah Dan juga Butuh mobil Jadi Tuhan Yang orang Kristen Butuh penginapan Kau muslimin Butuh penginapan Dan juga rumah Dan juga mobil Nah disini Tuhannya orang Kristen Menjadi buron Dan saat ini Tengah dipuru Oleh polisi Dan Tuhannya Kristen Ini menjelma Menjadi manusia Menculik istri orang Begitu Kau muslimin Oke Demikian saja Kau muslimin Yang dapat saya sampaikan Saya ribu dosa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah 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 Terima kasih.